Sejumlah kendaraan pribadi angkutan umum dan bus antar kota antar provinsi yang hendak masuk ke dalam Terminal Kaliderus Jakarta Barat kembali diperiksa secara ketat kait penerapan protokol kesehatan. Selain melakukan operasi standar protokol kesehatan terhadap supir kondektur dan juga penumpang, petugas dinas perhubungan juga melakukan pemeriksaan terhadap pendatang dan warga yang hendak keluar masuk ibu kota dengan memeriksa surat izin keluar masuk Jakarta. Kepala Terminal Kaliderus Refi Zulkarnain mengatakan tindakan ini dilakukan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di masa PSBB yang diketahui kembali meningkat di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Bagi masyarakat yang kedapatan melanggar standar protokol kesehatan akan diberikan sanksi sosial atau denda 250 ribu rupiah. Sementara bagi supir, kondektur, dan masyarakat pendatang yang tidak memiliki surat keterangan keluar masuk Jakarta akan dipulangkan kembali atau dikarantina selama 14 hari. Kasus COVID-19 di Jakarta cenderung meningkat usai penerapan PSBB Transisi diperlakukan. Hingga selasa kemarin ada 14.797 kasus positif COVID-19, 697 orang meninggal dunia, dan 9.408 orang yang sudah dinyatakan sembuh. Protokol kesehatan ditandakan di sini sudah berlaku lama ya. Coba untuk hal dari kemarin kita perkesan lagi ya. Jadi membuat titik itu seperti ruang tunggu, pintu masuk. Itu petugas kita tempatkan untuk mengingatkan seluruh penumpang maupun karyawan peluang supaya menggunakan masker yang sudah diwajikan gitu ya. Pada baik penumpang yang ada di sini, yang akan membeli tiket, maupun penumpang yang akan berangkat gitu. Semua titik-titik itu semua kita tempatkan petugas supaya lebih diperketat lagi protokol kesehatan seperti penggunaan masker, kemudian cuci tangan, kemudian pengecekan suhu tubuh. Yang seperti dilihat tadi dari pintu masuk sampai ke loket itu penutup selalu kita ingatkan. Yang masih melanggar ya kita kenakan sanksi sosial gitu.